Intro Semakin panik KPU boleh kan tes baca Al-Quran Asal ada laporan Selamat malam Betven Selamat tahun 2019 Dan semoga Jokowi terpilih lagi Nah di hari pertama tahun 2019 ini Saya belum bisa move on dari Ngomongin masalah tes baca Al-Quran Jadi begini Kubu Jokowi siap untuk memenuhi undangan Tes baca Al-Quran Sementara Kubu Prabowo menolak tes tersebut Salah satu alasan ngelesnya adalah Mengikuti KPU Tapi ini ternyata KPU bilang boleh-boleh saja tuh Nah makin panik kan Semelah Ketika Dewan Ikatan Daya Aceh mengundang Kedua pasangan calon presiden untuk mengikuti tes Membaca Al-Quran Sadia Gauno menjawab diplomatis Kita ikut saja KPU Arah hanya KPU seperti apa Kita ikut saja Kata Sandi Sementara itu Direktur materi dibat dan kampanye Badan Badan Nasional Sudiriman saya juga mengatakan Akan mengikuti peraturan yang ada Kita mengikuti aturan perundangan Kata Sudiriman di kesempatan yang sama Sebenarnya kita bisa mengakumi Keinginan Dewan Ikatan Daya Aceh Mengundang kedua pasangan calon presiden Untuk tes membaca Al-Quran Ini gak ada kaitannya dengan sama sekali Sarah karena kedua pasangan semuanya adalah Muslim bukan? Beda cerita Kalau ada yang non-muslim Jika seperti itu tentu jadi masalah Menurut saya undangan tes tersebut wajar saja Karena di Aceh kepalanya darahnya saja Di tes baca Al-Quran Tentunya bagi warga Aceh Jika kepalanya darah saja Harus bisa baca Quran Apalagi seorang presiden Jadi sebenarnya tes membaca ini Bisa dipandang sebagai upaya Mengakomodir masyarakat Aceh Di dalam memilih pemimpinya Tentu saja sebaiknya Kedua pasangan calon pidan datang Dan mengikuti tes yang biasa dilakukan Saat memilih kepalanya darah ini Kecuali jika pasangan tersebut Merasa tidak butuh suara masyarakat Aceh Sekiranya lagi undangan ini Kita bisa mengakumi Karena semua yang maju di bilbas adalah Muslim Berikutnya Jika kita melihat alasan mengapa Dewan ikatan Aceh Mengundang kedua pasangan calon presiden Dan bakal presiden Untuk tes membaca Al-Quran Rasanya cukup masuk akal Ketua Dewan Pimpinan Ikatan Dayi Aceh Tengku Marsuddin Isyak berharap Tes itu dapat menyudai politik identitas Yang marah hingga saat ini Untuk mengakhiri polemik Keislaman capai dan capai pres Kami mengusulkan tes baca Al-Quran Kepada kedua pasangan calon Kata Tengku Marsuddin Isyak Di Banda Aceh Serasa itu juga berangkat dari Kebingungan masyarakat Aceh Yang kemudian Ditangkap oleh Dewan Ikatan Dayi Aceh Jadi kalau dilihat daripada ucapan Ketua Dewan Ikatan Aceh ini Undangan baca Al-Quran ini Sebenarnya sebuah kesempatan juga Bagi pendukung kedua belah pihak Pendukung Jokowi Akhir-akhir ini meragukan Keislaman Prabowo Begitu juga sebaliknya Pendukung Prabowo Kerap menuding Jokowi itu Anti-Islam Sampai ada yang dengan gagahnya Mengenakan kaos bertuliskan Najis memilih Jokowi Jadi menurut saya seharusnya sih Kedua pendukung pasangan calon Piden setuju Dengan undangan tes ini Karena semua bisa Menjawab di sana Nah menanggapi Isu undangan tes baca Al-Quran ini KPU mengatakan Bahwa setiap organisasi Atau pendukung labok Manapun Boleh menghilang acara Yang melibatkan Kedua pasangan Pilpres 2019 Komisioner Komisi Pemilihan Umum Ilham Sabutra Mengatakan Acara tersebut Boleh dilaksanakan Asal memberitahu KPK Selaku lembaga penyelenggara Pilpres Boleh silahkan Cuma lapor sama kita Kita mau mengadakan ini Pak Kan gitu saja Sebenarnya Kata Ilham Sabutra Namun menurut Ilham Ikatan Dayi Aceh Belum lapor kepada KPU Untuk mengadakan acara tersebut Gak itu wacana Kata Ilham Jadi baru wacana toh Tapi kok lucu ya Sampai ada yang mulus-mulus Gara-gara wacana ini Meski baru wacana Namun sepertinya Dewan Ikatan Dayi Aceh ini Serius akan mengadakan tes Membaca Al-Quran Nah kan sekarang sudah jelas KPU membolehkan kok Selama penyelenggara Melaporkan kepada KPU Jadi tunggu apa lagi Sebagai muslim yang merasa Mampu memimpin negara Tentu dengan jumlah muslim Terbesar di dunia Tentu saja bisa membaca Al-Quran Tinggal datang saja kok Baca Al-Quran dan selesai Mungkin tidak lebih lama Dari jalan-jalan keliling pasar Sambil bawa petai di kepala Tinggal datang saja Lalu baca dan selesai Tentunya Tidak perlu seibat para santri Saya yakin masyarakat bisa memahaminya Kecuali Ma'ruf Amin Kandidat yang maju Adalah pengusaha semua Mungkin merasa lebih biasa Baca laporan keuangan Tapi sebagai muslim Pasti bisa membaca Al-Quran Sesuai dengan kemampuannya Apalagi ada kandidat yang didukung Ijtima ulama Tentunya bisa dong Membaca Al-Quran Demikian ditulis oleh Gusti Yusuf Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jokowi Orangnya sederhana Gak pernah banyak kegaya Kalau ngomong jujur apa adanya Di kota dan di desa Jokowi Kalau ngomong jujur apa adanya Mau digoyang-goyang Mau dibikin tumbang Pak Jokowi tetap jadi pemenang Orangnya sederhana Orangnya santun dan rendah hati Setelah hati Setelah hati membangun Terima kasih 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 Terima kasih